Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Kesejahteraan memberikan peringatan, sedangkan bencana memberi nasihat. Janganlah engkau menceritakan isi jiwamu kepada orang lain, karena sungguh jelek orang yang menaruh hartanya di rumah dan memamerkan isinya. Saya bukan orang Athena, bukan juga orang Yunani, tetapi warga dunia. Ilmu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun. Kebijaksanaan sejati datang ke masing-masing dari kita ketika kita menyadari betapa sedikit kita memahami tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Kematian bisa menjadi berkat terbaik bagi manusia. Bagaimanapun, menikahlah. Kalau kau mendapatkan istri yang baik, kau akan memetik kebahagiaan. Kalau kau mendapatkan istri yang buruk, kau akan menjadi seorang filsuf. Kesedihan membuat akal terpana dan tidak berdaya. Jika Anda tertimpa kesedihan, terimalah dia dengan keteguhan hati dan berdayakanlah akal untuk mencari jalan keluar. Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai. Sebuah sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional relatif adalah ilusi belaka. Sebuah konsepsi yang sangat vulgar yang tidak ada suara di dalamnya dan tidak ada yang benar. Anak-anak hari ini adalah tiran. Mereka menentang orang tua mereka, melahap makanan mereka, dan menindas guru mereka. Orang biasa tampaknya tidak menyadari bahwa mereka yang benar-benar menerapkan diri mereka dengan cara yang benar pada filsafat secara langsung dan atas kemauannya sendiri mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kematian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.